Masih di Kompas Pagi Saudara, isu risafel kabinet kembali mengemuka menjelang hari Rabu PON yang akan jatuh pada 1 Februari mendatang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak untuk menunggu. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan pertemuannya dengan Ketua Partai Nasdem, Surya Palo, hanyalah pertemuan biasa. Presiden Jokowi kembali berkomentar soal risafel kabinet. Terkait kapan risafel kabinet akan dilakukan, Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu. Hmm? Masa? Rapu PON? Benar? Ya, nanti tunggu aja. Terima kasih Pak Pak Presiden. PDIP menegaskan risafel merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Namun PDIP juga telah memberikan sejumlah masukan. Kalau risafel kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden. Itu kewenangan Bapak Presiden. Ya, tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan-masukan. Tapi terkait dengan nama, karena ada aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Istana Kepresidenan kami selalu. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Paloh hanya pertemuan biasa. Jokowi enggan menjelaskan apakah pertemuan itu membahas soal risafel kabinet. Sementara itu pihak Nasdem juga memastikan pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tidak membahas risafel. Menurut Nasdem, pertemuan ini merupakan silaturahmi yang sudah lama direncanakan sejak tahun 2022 lalu. Jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi gak bisa diintervensi oleh siapapun apalagi orang sekelas ASTO. Jadi itu silaturahmi biasa antara pimpinan partai politik dengan Presiden dan harusnya semua partai melakukan itu. Dan itu kan bukan yang pertama kali. Pak Surya kan sering hanya terakhir-terakhir ini karena masing-masing sibuk. Jadi bulan Oktober itu kesibukan Presiden ke Kamboja dan G20, November tanggal 23 kalau gak salah Pak Surya sudah luar negeri, check up dan segala macam baru kembali minggu lalu. Itu biasa aja. Itu silaturahmi biasa saja. Jadi kalau itu juga mau ditafsir macam-macam, terserah orang mau tafsir apa. Sebelumnya, desakan agar Presiden Jokowi merisafel menteri dari partai Nasdem sempat dilontarkan elit PDIP beberapa waktu lalu. Selain soal kinerja, elit PDIP meminta Nasdem yang telah mengumumkan Anis Baswedan sebagai capres agar mundur dari koalisi pemerintahan.